ketika Rasulullah s.a.w. sedang berada di kota Rasulullah itu dilempari akan ke batuan yang satu mengatakan itu Rasulullah ada di situ sampai-sampai ada satu kohon mengatakan itu Rasulullah ada di situ mencoba saking Rasulullah pada saat itu tersudut saking Rasulullah pada saat itu sudah teraniaya maka tersandar pada Rasulullah di satu kohon yang miliknya orang-orang Yahudi yang tersandar anak-anak sudah menahan sakit sampai gigi beliau ini sudah sudah patah sampai keluar darah-darah yang diari-ari mulut beliau ini sudah keluar dia menahan lagi tersandar beliau di pohon itu kemudian Malaikatul Gibal Malaikat gunung ini pun datang sama Rasulullah s.a.w. Malaikatul Gibal mengatakan dia wahai Rasulullah irinkan kepada aku apabila Allah izinkan aku akan angkat gunung ini dan aku tumpahkan gunung ini kepada orang yang menyakitkan aku akan angkat gunung ini aku akan angkat gunung ini apa jawabannya Rasulullah s.a.w. Malaikatul Gibal Malaikatul Gibal Malaikatul Gibal Maha yang datang sudah sama Rasulullah s.a.w. untuk membalaskan akan sakit itu tapi Rasulullah s.a.w. inilah Rasulullah s.a.w. sangat cinta kepada dengan mati 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 nabib Muhammad S.a.w. Terima kasih.